5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi dalam mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 3 tokoh dan penemuannya Sub tema 3 ayo menjadi penemu pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Taukah kamu bahwa untuk menjadi seorang penemu Kita perlu memiliki badan yang sehat dan jiwa yang kuat Mensana Inc. Sanu Ayo melatih kebugaran kita Nah sebelum kalian belajar tentang melatih kebugaran Kita akan belajar mengenai penemu permainan bola volley Nah permainan bola volley telah dikenal sejak abad pertengahan Romawi Kemudian permainan ini diperkenalkan di Jerman pada tahun 1893 dengan nama Vosbol Dua tahun kemudian olahraga ini diciptakan oleh William G. Morgan pada tahun 1895 Nah William ini adalah Direktur YMCA Young Men Christian Association Di kota Holyoke negara bagian Masakuset Amerika Serikat Mencoba permainan semacamnya yang diberi nama Minonete Nah dasar yang digunakan permainan Mignonete ini adalah memukul bola hilir mudik di udara Maka permainan Minonete ini kemudian diubah menjadi bola volley Nah bola volley masuk ke Indonesia pada tahun 1928 di masa penjajahan Belanda Nah itu tadi sejarah tentang ditemukannya bola volley Perhatikan dua gerakan untuk melatih kebugaran Kalian bisa melakukannya dengan teknik yang benar Nah untuk melatih kebugaran kalian bisa melakukan skipping atau lompat tali ya adik-adik ya Coba kalian bisa lakukan bersama dengan teman-teman kalian Lalu untuk melatih kebugaran yang kedua adalah squat thrust Nah ini squat thrust ini mengubah posisi tubuh Dari berdiri, jongkok, posisi sit-up, jongkok, berdiri dan seterusnya Jadi diulang-ulang terus menerus Nah ini untuk melatih kebugaran kalian Bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu Apa yang akan terjadi adik-adik Maka dunia atau bumi ini tidak akan menjadi seperti sekarang ini ya Dimudahkan dengan segala penemuan yang ditemukan oleh para penemu-penemu Misalnya tentang jalan raya Jalan raya mungkin akan terjadi kekacauan kalau tidak ditemukannya lampu lalu lintas adik-adik Jadi kita patut bersyukur karena Tuhan itu memberikan manusia itu akal dan kecerdasan Cermati kembali kisah perjuangan Bapak Habibi Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar dari perjuangan Bapak Habibi ini Nah Bapak Habibi ini termasuk salah satu penemu yang berasal dari Indonesia yang karya-karyanya sungguh luar biasa Apa saja penemuan Habibi yang diakui oleh dunia internasional? Nah penemuan Habibi yang diakui oleh dunia internasional adalah penemuan teori-teori pesawat terbang Seperti Habibi Factor, Habibi Teorem, dan Habibi Methods Nah ini penemuan Habibi yang diakui oleh dunia internasional Lalu sikap apa yang dimiliki Habibi sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini? Nah beliau itu memiliki sikap disiplin, kerja keras, serta memiliki semangat dan tekat yang tinggi adik-adik Apa yang dilakukan Habibi untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Nah Habibi ini menunjukkan sikap cinta tanah airnya dengan mengharumkan nama Indonesia lewat penemuan-penemuannya Lalu dia menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang Lalu menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi Beliau lalu menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga Serta mendirikan industri pesawat untuk kepentingan militer Nah ini Habibi tunjukkan sebagai rasa cinta tanah airnya kepada Indonesia Adakah hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Nah adik-adik tentu ada hubungannya Kalau kita disiplin dan mau bekerja keras dan bertanggung jawab Otomatis kita bisa meraih prestasi yang kita impikan Seperti Pak Habibi dari kecil sudah disiplin, sudah kerja keras, sudah bertanggung jawab Sampai akhirnya beliau menjadi penemu yang sangat berpengaruh di dunia internasional Sikap disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab adalah sikap-sikap positif yang sangat dibutuhkan oleh seseorang untuk menjadi sukses adik-adik Nah dengan memiliki sikap-sikap tersebut, seseorang dapat mewujudkan cita-citanya Sikap disiplin saja tidak cukup Sikap disiplin akan lebih baik jika didukung dengan adanya sikap bertanggung jawab dan bekerja keras Seluruh sikap tersebut berhubungan satu sama lain dalam menentukan prestasi seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya Jadi adik-adik kalau kalian ingin mencapai cita-cita kalian, kalian harus disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab ya Gambarlah satu rangkaian listrik gabungan dengan memperhatikan kriteria berikut Gunakan 3 buah saklar dan 6 buah lampu Nah adik-adik harus menyiapkan 3 saklar dan 6 buah lampu Nah rangkailah itu dengan syarat jika saklar 1 dinyalakan, maka ada 2 lampu yang menyala Lalu jika saklar 2 dinyalakan, maka akan ada 1 lampu yang menyala Jika saklar 3 dinyalakan, maka akan ada 3 lampu menyala Nah bagaimana ya cara menggambarnya? Nah disini kak cita sudah buat Jadi saklar 1 tadi jika dinyalakan, maka ada 2 lampu menyala Nah disini ada rangkaian seri adik-adik ya Nah ke 6 lampu ini, dari masing-masing saklar yang ada itu terhubung dengan kabel ke arus listrik adik-adik Rangkaian disini antara saklar 1 yang lampunya 2, saklar 2 yang lampunya 1, saklar 3 yang lampunya 3 Ini sebenarnya dibuat dengan rangkaian paralel ya Kalau lampunya sendiri dari masing-masing saklar, ini dibuat rangkaian seri Kamu telah mengenal berbagai penemuan Nah penemuan-penemuan tersebut mempunyai pengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan kita Tuliskan saja penemuan yang kamu ketahui dan pengaruhnya bagi kehidupan pada bagan di bawah ini Nah adik-adik bisa menuliskan apa penemuannya dan apa pengaruhnya di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya Di sini Kak Citra sudah memiliki contohnya, misalnya penemuan lampu Untuk sosial itu berpengaruh sebagai penerangan ketika berkumpul Lalu di bidang ekonomi itu mendukung kegiatan jual-beli di malam hari Di bidang pendidikan, penemuan lampu ini berguna sebagai penerang ketika belajar Lalu manfaat lampu untuk budaya, di bidang budaya Manusia itu bisa berkreativitas di malam hari seperti menggelar pertunjukan Nah ini pengaruh dari penemuan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya Penemuan roda, nah untuk bidang sosial itu sebagai pendukung transportasi ketika ingin bertemu orang-orang Lalu di bidang ekonomi pengaruhnya sebagai pendukung transportasi ketika ingin menuju pusat perbelanjaan Lalu di bidang pendidikan itu sebagai pendukung transportasi ketika berangkat dan pulang sekolah Nah di bidang budaya dengan penemuan roda ini, manusia itu lebih cepat sampai ketujuan Karena manusia itu cenderung malas berjalan kaki adik-adik Lalu di sini Kak Citra punya contoh lagi adalah penemuan televisi Nah di bidang sosial itu sebagai media hiburan ketika berkumpul Di bidang ekonomi menjadi media periklanan atau sebagai sumber informasi tentang ekonomi Di bidang pendidikan televisi ini berpengaruh untuk mendapatkan ilmu tambahan Memperluas wawasan kita Nah lalu di bidang budaya itu sebagai media untuk mempublikasikan budaya suatu daerah Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik kelas 6, tema 3, subtema 3, pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya